Atau maju, maju, siap, 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 Nadia gak maju, maju Nadia, maju, bentar, bentar, maju lagi Hai re, ya apa kabar rumah, ketemu manis karawayas, ini pilih, tegok malam Nah, untuk tutorialnya, aku gak share yang untuk pengantin, karena pastinya lagi ribet banget ya waktu aku nge-share tutorial untuk pengantin Ini aku kasih slideshow-nya aja, cuman yang aku kasih tutorial adalah ketika Nadia ini tes makeup Waktu aku tes makeup ke Nadia ini, ini aku bikin teknik yang terinspirasi dari Benu Karena waktu itu aku ikutan beauty kelas pengantinnya si Benu gitu Tapi ketika weddingnya ada sedikit modifikasi, karena otomatis kliennya pun ketika tes makeup, pinginnya gimana Terus dari aku kekurangannya apa, kayak gitu, terus dimix lagi jadi look separuh Jadi gunanya tes makeup, selain untuk ngetes kulitnya calon pengantin, kita juga bisa menyamakan keinginan ya Jadi masing-masing dari kita itu sama-sama seneng, yakin, dan lega, gak kaget ketika nanti tiba-tiba makeupnya kayak gimana, kayak gimana gitu Ini hanya tips dan trik aja ala aku campuran sama Benu ya Kalau full Benu aku juga gak bisa, karena aku bukan Benu Jadi kalau kamu mau yang full Benu ya kamu ikut beauty kelasnya beliau ya Nah kalau ini adalah yang sesuatu dari Benu yang menurutku tuh membuatku terinspirasi Hai Rai, apa kabar ya? Ketemu Mane Karo Ayas ini Cindy, kali ini aku bersama Nadia Nadia, Nadia ini adalah seorang selebgram loh, ya Iya tak? Kamu seleb? Dikit sih Cuma iklan Dia juga punya YouTube channel loh, jadi kamu nanti pantengin YouTube-nya Nadia Dan aku juga bakalan bikin challenge-challenge sama Nadia ya Bisa-bisa bikin challenge ya Challenge kayaknya Iya, yang setuju ketik deh komen, ya Terus kalau kamu ingin tahu ini channelnya Nadia, tak taruh di bawah ya Oh iya, ya beth Sekarang kita mulai make-overnya ya Kita main apa? Bread to be Oh iya, bread to be Ciee, ayo mungkin ketika ini di-upload dia sudah Menikah Ciee, tete-tete Terus nanti juga tak beritahu ada cubrikan-cubrikan pernikahannya Nadia di sini Oh ya ampun, aku juga, padahal aku pas bikin filming ini kita masih Kita masih belum jadi ulobo Dia masih menjadi perawan ya, masih perawan Tingg-tingg Tingg-tingg Kita mulai aja ya tutorialnya, ini pas kita sekarang lagi pake Apo Gak janjian loh Gak janjian Oke, kalau aku Awalnya harus aku bersihkan wajahnya ya Jadi aku memakai Cleansing Foam dari LT Pro Karena dia itu langsung bentuknya foam Jadi langsung bersih Jadi gak ada step-stepnya itu gak ribet Nah, kalau ala menu itu Complexion is everything ya Jadi banyak banget step Kayak misalnya moisturizer, anti-aging dan sebagainya itu Di awal itu ada lima step ya Terus rang Itu, apa namanya, memang untuk Yang bikin awet itu kayaknya disitunya Dan yang aku ingat itu adalah produknya Estee Lauder Kalau aku ini sekarang pake Ultima aja Ultima Karena menurutku Ultima itu udah Ya udah, udah Cocok aja gitu Kalau aku pake Ultima Dan untuk primernya Karena Nadia ini juga Kayak berminyak aku Pakai Primetime-nya dari Bare Mineral Kalau enggak pake Nonista juga bisa Nah, supaya awet Aku menggunakan Inglot Duralin Ini biasa Bisa untuk eyeshadow Juga bisa untuk primer Sebelum pake foundation Nah, untuk aplikasi foundation-nya Aku pake campuran Cream dan liquid ya Untuk campurannya Kamu bisa cek di Videoku sebelumnya Jadi biasanya aku pake Ultima Shoe Mura Sama MAC Atau Ultima Shoe Mura Sama Apa itu MUVE Oke Ya, tergantung kulitnya Kayak apa gitu Dan Kalau tekniknya Si Benu Dia enggak pake concealer Cuman Ditambahkan lagi Di area bawah mata Supaya Tercover Jadi hanya Memakai foundation Tapi gabungannya Cream sama liquid Gitu Oke Lalu di contour Ya Kalau Aku Conturnya Enggak suka Yang langsung tajem Karena Kebiasaan Kalau conturnya Langsung Hitam Coklat Untuk Ngeblendnya Susah Jadi Tambah 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 Amburadul Jadi aku Biasanya Hanya Meletakkan seperlunya Saja Nah Untuk ngeblend Aku menggunakan Beauty Blender Ya Itu Aku Seneng banget Nah ini Aku juga dapat Terinspirasi dari Benu Karena dia Mau pakai Cream Blast Jadi ini gunanya Kalau kamu pakai Blast on Bisa awet Gitu Nah ini Jangan khawatir Kalau dia kelihatan Agak ngepink Bebel gitu Itu nanti kalau Kena bedak ya Akhirnya merekdup Ya ternyata Tadi aku pakai concealer Karena ternyata Bondesnya Masih belum Untuk Karena aku juga gak mau Kebanyakan krim Nanti akan Gedebel Alias tebel Terus habis itu Aku pakai Teknik baking Seperti biasa Ya gunanya itu Untuk Menambahkan Highlight dan Contour juga Dan ini Untuk yang Bagian eyeshadow ya Oh iya sebenarnya Tekniknya Benu sama aku Berbeda jauh Karena aku Sukanya mata dulu Kalau Benu Sukanya foundation dulu Itu Nah aku tuh sebenarnya Suka foundation dulu itu Eh suka mata dulu itu Karena aku takut kalau Rontok gitu loh Ternyata Ini tuh Ya kamu kasihin bedak di Bawah mata itu Kalau eyeshadow nya Rontok ke situ Bisa kamu sapu Sebenarnya sih Bisa kayak gitu Terus Terus untuk mata aku juga Masih Masih lebih suka Mata-mata Teknik cut crease ya Yang menggunakan Dua atau Tiga warna gitu Jadi Biar keliatan lebih segar Kalau Kak Benu Sukanya yang Simple Smokey Terus Ya inilah jadinya kayak natural gitu Dan dia cuma main di bulu mata aja Ya perbedaannya lagi adalah Apa namanya Ya ini Dari bulu mata itu Dia cuma memakai Dua bulu mata Jadi bulu matanya tuh Kayak berat di Kebawah gitu Kayak berat di mata yang bagian luar Ya Nah kalau bulu mata aku pakai Yang ajaib Yang ajaib bulu mata Ya kamu bisa Apa namanya Beli di Sagamnya yang ajaib Tapi nanti launch nya Tahun 15 Agustus ya Nah ini Aku memakai Bulu matanya Yang ajaib aku Double 2 Yang jelas Dia itu Gak boleh bikin Matanya jadi kayak India yang ketarik ke atas Jadi dia tuh Kayak Tetap Pilih bulu mata Yang Membuat mata seperti Seperti lebar Jadi Lebih Melebar ke Ujung Luar Nah gitu Bibet gak sih Aku juga sebenernya tuh Langsung praktek Kunu cocok ya Jadi kalau Kunu pengen langsung praktek Kamu bisa ikutan Les private Di Malang Bersama Saya Ini Vindy Di Kelas Dengdong Ajaib Kamu cek aja di Instagram Nah ini ada Hasilnya kan Kelas Dengdong Ajaib Nah Ngomong-ngomong perkara alis Ini ya Ini si Nadia Ini kata apa Nah itu Cek gak kerogi Nah ini Aku suka alisnya Jadi Tipikalnya harus di model Yang agak-agak lurus Tapi dia naik Naik tapi lurus Lurus tapi naik Jadi Kenaikannya itu Enggak kayak drag Ya apa Alis-alis Instagram Yang kayak drag queen Yang naik gitu Jadi dia Sebenernya Landai Landai tapi tajam Kalau aku pribadi Sebenernya aku suka Alis-alis yang Enggak tajam ya Jadi aku lebih suka Yang agak melengkung gitu Walaupun dia landai Tapi agak melengkung Cuman Disini aku mau memberitahukan Ke kalian Bahwa Kalau bener itu agak tajam Nah jadi di ujung-ujungnya itu kayak Nah ini loh kayak tajam Melengkung kayak Tak-tak Tak-tak Tik-tak Jadi kayak Garis tekuan Paling tingginya itu Dia kayak Runcing Agak-agak runcing Keatasnya itu Runcing Kalau aku lebih suka Memang dia agak landai Ya Ini pribadi aja Ini aku mau memberitahukan Perbedaannya Nah itu terserah kalian Yang penting Tergantung Kalian itu Sukanya yang gimana Nah kalau menurutku Kalau aku sih Semuanya dua-duanya oke Asal alisnya itu gak terlalu mencuing Alias terlalu tinggi Seperti burung camar Nah kayak gitu so Jadi lebih baik yang Landa-landa aja Gitu Nah terus kalau shadingnya Aku memakai NYX Taupe Ya Nah tapi kalau untuk wedding Ini kan sebenarnya ini kan Hanya test makeup ya Nah jadi Takutnya nanti yang Test makeup Kalau tak pakai ini Pas di wedding Shadingnya gak kelihatan Jadi harusnya Dia harus lebih Lebih Tegas lagi Shadingnya Dan ini aku kasih highlighting Ini aku pakai Elf Big Highlighter Nah ini untuk semua produknya Tak taruh di description box Di bawah Jadi kamu klik Disitu ada show more Nah itu kamu klik disitu Nanti tak taruh list-listnya ya Oi Oke ini tes makeupnya Nadia Dan ini sedikit hijab tutorial Yang bikin pipi jadi lebih tirus gitu ya Kalau kamu pingin dia kelihatan lebih tirus Nah ini bisa dengan teknik seperti ini Oh iya rek Eh ini sadar gak Soflenik Sisian ya Soalnya dia yang sebelah sana matanya sensitif Nah ini sudah dipakai dua-duanya ya Kalau kalian mau lihat videoku Tanpa ngabisin kuota Kamu klik Ada panah di bawah itu Yang kecil Tandanya itu save video Kalian bisa nonton berulang-ulang Tanpa ngabisin kuota Yowes ngonuai ya Ojo lali subscribe Cek no kalian ngerti Pertama kali ya Aku upload video ya Ojo lali like Comment Pingin request request tulisin di isor ya Oji Yowes ngonuai ya Salam toko malang Sasaji be Intro Intro Intro